mohon doa supaya saya bisa cepet sembuh bisa diangkat nyakitnya karena ini penyakit lumayan berat ya teman-teman karena kalau sudah saya terlalu capek dan terlalu banyak pikiran itu dada saya sakit dan nyesek ya teman-teman Hai sobat kita jumpa lagi di channel info inspiratif kali ini channel info inspiratif mau berbagi info seputar penggunaan nebulizer ultrasonic m520A seperti ini ya teman-teman boleh dilihat ya teman-teman saksikan bisa diputai sampai selesai hanya di channel info inspiratif tapi cara menggunakan nebulizer ultrasonic ini teman-teman yang pertama ini saya buka ya teman-teman ini disini ada casan casan kita colokin dulu Oke sudah disini ini mesinnya ya teman-teman mesinnya jangan lupa mesinnya mesinnya Oke ini tempat obatnya nih tempat obatnya oke Hai lalu ini saya ya teman-teman misalnya aku ini ini karetnya karetnya ini kalau bisa buat kalau fungsinya ini tutupnya ya sudah ini saya inginkan saya pinggirin supaya bisa lebih luasnya ya tadi disini saya colokin ini plotnya nih ada di sini ya teman-teman disini dibawa cairan ini sampai di bolongan sampai di kelihatan ya teman-teman di situ ada ada bolongan pokoknya pas garis itu tunggu saya pakai sebaiknya saya pakai itu ya memang biar terluka memang harus terlihat misalkan pakai handblock karena ini kan buat dalam ya jadi harus pakai handblock oke kalau sudah pakai handblock di sini saya masukkan dulu cairannya ya teman-teman disini saya pakai cairan infus pakai cairan infus ini Oke saya masukkan ya teman-teman ini pakarannya segaris itu aja ya teman-teman pada kelihatan ya teman-teman jadi segaris itu udah disini saya masukkan ininya ya ini kantong obatnya tempat obatnya disini Oke sudah disini ini saya pakai Ventolin Ventolin Nebulizer 2,5 miligram ya teman-teman nih obat ini harus resep dokter ya teman-teman enggak boleh beli sembarangan ya karena ini obat lumayan obat keras ya teman-teman Oke disini saya buka satu pak ini isinya lima ya teman-teman isinya lima ini kurang lebih harganya seratus ribu bisa dikonsumsi tiga kali sehari satu angkulnya ini satu kali sehari tiga bisa tiga kali bisa dua kali tergantung resepan dari dokternya ya teman-teman di sini saya di resepkan satu angkul ini satu kali tiga dan lima di sini kurang lebih harganya sekitar 100.000 ya bisa buat pakai kurang lebih dua hari ya di sini saya gunakan ini kalau teman-teman ini harus resep dokter ya lalu saya masukkan ini ya ini dilihat ya teman-teman yang tadi tempat obat itu ya teman-teman boleh nurni boleh juga dicampurkan karena biasanya kalau dikampur itu lebih cepat habisnya tergantung resep dari dokternya Allah dari dokternya seperti apa ya teman-teman Oke kalau udah di sini ini ada karet karet ini lalu kita letakkan di sini teman-teman tubuhannya supaya asiknya itu enggak kemana-mana obatnya itu uat obatnya itu enggak kemana-mana dan bisa kesedot dengan sempurna Oke sudah kalau sudah di sini kita tutup lihat ya teman-teman ini tutupnya bukan tutupnya seperti ini Oke ini kalau sudah ini selangnya ya teman-teman selangnya ini kita masukin sini Oke kalau sudah lalu dipakaikan ini teman-teman disini ada ini corongnya ya bisa lihat ya teman-teman ini kita tinggal pasangkan teman-teman kalau disini Oh ada pilihan ini ya ini ada pilihan kecepatan jalannya karena supaya obatnya enggak kekuang jadi sini disini langsung saya pakai teman-teman buat pemakaiannya supaya asetnya bisa diatur ya teman-teman jadi supaya asetnya lebih banyak atau asetnya sedikit ini semua bisa diatur ya teman-teman ini saya matikan dulu ya teman-teman karena obatnya sayang ini di sini kelihatan sekali ya teman-teman ini hasilnya banyak sekali sayang harusnya terus dihirup ya supaya nggak terbuang obatnya tadi ini banyak sekali teman-teman jadi disini ada pengaturannya bisa dipercepat atau bisa diperlambat sesuai dengan keinginan ya cara tariknya teman-teman cukup tarik lalu hidung lalu dihempaskan lagi lewat-lewat supaya masuk ke jaringan pernatasan ya teman-teman supaya teman-teman napas itu jadi lebih lengkap kalau kiranya sudah mau habis ini disini-sini lihat teman-teman biasanya obatnya ini milik di ini sayang karena itu karena pemakaiannya teman-teman ambil langas dari hidung lalu teman-teman hempaskan dari bulut ya supaya hasilnya maksimal jadi waktu ini masuk ke hidung lalu ke jaring ke saluran pernatasan baru lalu dikeluarkan lagi ke bulut seperti ini ini bisa diatur buat kecepatan asapnya bisa lebih cepat atau bisa pelan juga teman-teman kalau misalkan asapnya sudah mau habis ini artinya obat sudah habis ya yang obat yang anda diizimatasi teman-teman kan ada nyakut-nyakut itu pada merebut teman-teman boleh sembilir-sembilir supaya obatnya turun dan bisa menguat jadi asap lalu kita sebut lagi ini karena sayang teman-teman bisa tambahkan air infus sudah bisa ini untuk ambisin obatnya ya supaya tidak menggazik terlalu kita tambahkan air infus oke 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 keluar lagi ya teman-teman jadi nasinya itu di ini anget teman-teman jadi itu tujuannya sih untuk membuka jaringan-jaringan saluran pernatasan ya teman-teman jadi agak berembun dikit nih agak berembun agak berembun sedikit ya saya pakai ventulin ini isinya lima itu saya pakai buat dua hari yaitu karena satu hari itu tiga kali ya teman-teman satu ampul begini nih satu ampul begini dipakai sekali pakai ya teman-teman bisa murni atau bisa juga ditambah sama cairan infus ya pakai cairan infus ini karena harus steril ya teman-teman kalau pakai air akua sebenarnya bisa tapi lebih baik lagi pakai air infus aja biologis steril karena ini kan buat organ tubuh dalam ya pakai teman-teman bikin itu yang bisa saya sampaikan setelah cara penggunaan nebulizer ultrasonic tipe md502a ya teman-teman itu jangan lupa obatnya itu saya pakai disini centolin nebulizer 2,5 militer ini harganya kurang lebih 100.000 buat buah harian kalau teman-teman pengen lebih bagus lagi minta resep dokter disini saya juga ada resep yang belum saya tebus disini ini lebih bagus kurang lebih harganya 500.000 resep ini maka ini obat saluran penafasan dan juga jantung supaya penafasan kita itu terbuka membuka saransi di sini penafasan itu supaya kita terbuka untuk teman-teman mohon doanya kemarin saya dapat surat cinta dari dokter mohon doa ya teman-teman supaya saya bisa diangkat penyakitnya awal-awalnya saya penafas yang menggunakan ibulizer ini surat cinta dari biomedica dari biomedica jadi kemarin-kemarin saya sempet sesek sempet sesek setiap malam itu tering sesek aku kira itu kena penyakit paru-paru atau kenapa gitu ternyata setelah saya seken dan cek dahak juga cek darah ternyata saya mengalami penyakit yang lumayan berat teman-teman jadi dimana ini kondisi ini ya kondisi paru-paru kondisi gimana ini kondisi jantung-jantung sama trachea saya itu geser ke kiri jadi ruangan tengah ini diisi sama angin ya teman-teman karena tekanan dan karena penyebab penyakit ini karena pikiran yang sudah tidak mampu ditampung lagi sama pikiran Alhamdulillah saya kira saya kena penyakit paru-paru tapi ternyata Alhamdulillah enggak ya teman-teman jadi tapi ini jauh lebih bahaya karena posisi jantung sama trachea saya itu ada jauh ngeser ke kiri di sini bisa dilihat ya teman-teman ya mohon doa supaya saya bisa cepet sembuh bisa diangkat nyakitnya karena ini penyakit lumayan berat ya teman-teman karena kalau sudah saya terlalu capek dan terlalu banyak pikiran itu dada saya sakit dan nyesek ya teman-teman nyesek juga jantung saya itu dapdak 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 seperti itu teman-teman jadi lebih baik lagi teman-teman jangan terlalu mengikirkan masalah yang terlalu berat sehingga nantinya menjala ke fisik yang menurunkan oke teman-teman lupakan itu kalau supaya ada nikmah aja bagi teman-teman saya juga mengharap dikasihannya atau saya bermaksud kriangga biar kita bisa berbagi di sini saya dapet CD CD yang dibawa dari masa itu saya ganti ini lalu saya dapat hasil tes darah-tes darah-tes darah sama di sini hasil tes darah dan dahak saya bagus semua teman-teman kalau nggak mengalami penyakit paru-paru atau paru-paru bergas atau flek atau segala macam bagus di sini ada keterangan banget semua tapi yang yang parahnya yaitu tadi teman-teman jadi posisi posisi tracheaco itu menggeser ke kiri yang lainnya hil normal paru-paru normal semuanya normal ya teman-teman ini hasil dari diagnosa tes biomedica jadi yang jelas yang paling berat itu penyakit saya yaitu posisi dimana jantung saya itu menggeser ke sebelah kiri teman-teman jadi saya sering kesusahan bernafas nggak boleh kerja berat lagi nggak boleh mikir yang terlalu berat seperti itu teman-teman jadi saya harus berobat kurang lebih satu bulan sampai dua bulan teman-teman sampai mengembalikan posisi jantung saya tuh benar-benar normal kembali ke semula mau doa ya teman-teman supaya saya saya lekas sembuh lekas dirakat penyakitnya saya ingin sehat Oh habis Rasulullah SAW bersama bersama kalau doa yang di aminkan lebih dari empat bulan itu saya mohon doa tanya supaya saya bisa sembuh saya bisa sehat kembali lahir dan makin salam terima kasih teman-teman tunggu sekali obatnya itu sekitar yang harus kalau resep yang harus saya tembus diangkut itu harganya sekitar 500.000 dan masih ada obat dari dokter ya di sini di sini obat sesak ya teman-teman ini satu kali satu dan ini obat jantung karena jantungnya tuh kalau sudah sesak tuh nggak kuat ya teman-teman nyoba jantung dan disini obat radam ada liatkan ya nih obat radam dan disini antibiotik lalu nyeri jadi yang saya rasakan itu pokoknya setiap saya mikir yang terlalu berat dan terlalu capek badan saya lalu capek lalu mikir yang sudah nggak kuat nggak kuat ditampung sama pikiran dan hati saya itu langsung di jalan ke kalau itu sakit ya teman-teman ke jantung itu sakit rasanya danda sebelah kiri itu sakit lalu dak hidup dak hidup terus setelah dak hidup jadinya langsung sesek temen-temen langsung sesek nggak buat apalagi kondisi malam hari sebaiknya teman-teman jangan pernah mengendam masalah karena penyakit itu disebabkan oleh tiga hal yang kesatu yang dari pikiran kita yang kedua dari mulut kita yang ketiga dari hati kita semoga ada hikmah buat teman-teman semua ya jadi karena bahan pura-pura bahagia itu tidak enak teman-teman sebenarnya saya menghidap penyakit yang cukup berat ini urusannya nyawa ya teman-teman karena jantung sama nafas itu sudah pasti mendekati nyawa selalu ujung rambut jadi buat teman-teman semua mohon doa supaya aku bisa sembuh dan penyakit ini dan posisi jantung dan terakhir aku bisa kembali ke posisi semula itu aja yang aku cuma pengen sehat teman-teman aku cuma pengen sehat lahir dan batin terima kasih Oke teman-teman jangan lupa ya nih setelah ini kan belum selesai nanti masih bisa sehabiskan ini jadi saya harus konsumsi ini sehari tiga kali teman-teman sehari tiga kali pagi siang dan sore kalau nggak nggak salah ya pernah karena kalau pernah di suatu malam saya tuh bener-bener oh nggak kuat nampasal ya dan langsung lari ke UGD itu penyebabnya karena terlalu banyak pikiran yang saya ini sudah enggak mampu jadi lahirnya ke visi kembangnya seperti itu teman-teman juga lengkap baiknya temen-temen kalau punya masalah itu cerita ke teman-teman atau siapa pun yang temen-temen saya supaya lebih lega dan tidak apa menyebabkan sakit di-sipi teman-teman dan setelah ini semua sudah selesai biasanya asetnya habis ya temen-temen kalau obat ini udah habis biasanya asetnya udah enggak ada lagi teman-teman tinggal matikan tinggal matikan seperti ini lalu dicompotin seperti biasa jangan lupa teman-teman ini dicuci dicuci pakai aqua bila perlu pakai aqua diseterilkan atau direbus dengan air panas karena ini kan menyambut buat organ kubu dalam ya jadi teman-teman harus bener-bener bersih harus bener-bener steril bila perlu dicuci pakai air panas diren-bener pakai air panas lalu setelah itu dicuci lagi dengan air infus atau cairan steril lainnya ya teman-teman oke demikian itu yang bisa saya sampaikan seputar penggunaan nebuliser ultrasonic sampai jumpa di video-video saya selanjutnya jangan lupa like and subscribe saya ibn Aniono mohon maaf jika ada salah kata mau punisan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Muhammad saya buat yang beragama lain Om Swastiastu bye bye selamat menikmati 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 Terima kasih.